Halo sahabat DA yang luar biasa, ketemu lagi sama aku Niki Rahman dan kali ini aku lagi ada di gudang dropship aja. Penasaran kan bagaimana keseruan di gudang dropship aja? Yuk ikuti aku! Oke, sebelum kita tur, gimana kalau kita ketemu sama kepala gudang dropship aja? Yuk ikuti aku! Halo, selamat pagi Mas Dock! Oke teman-teman, kali ini aku sudah bersama kepala gudang dropship aja. Mas boleh dong kenalin dulu siapa? Sama teman-teman dropship aja. Boleh, ya disini saya dengan Dovi yang bertanggung jawab di gudang dropship aja.com. Jadi teman-teman kalau emang mau tahu gudang dropship aja.com seperti apa, nanti saya temani untuk melihat-lihat di kegiatan yang ada di gudang dropship aja.com ini. Boleh dong tim-timnya juga kenalin Mas, ada siapa aja disini? Ini ada Bu EST, dia sebagai purchasing di dropship aja.com, dimana dia nanti yang mengatur pembelian barang, pengadaan barang, dan pengiriman barang. Mas Dock, boleh dong aku diantar untuk keliling-keliling lihat gudang dropship aja, boleh kan? Boleh, kalau mau yuk kita coba lihat. Silahkan. Oke. Ini ada ruang formula, jadi ruang ini khusus kita simpan untuk formula-formula yang akan kita produksi nantinya. Oke, boleh masuk? Boleh. Oke, ini kalau ini ruangan apa nih Mas Dovni? Nah, ini tuh ruangan packing room sama ruangan delivery room. Jadi disini kita nanti ada barang-barang yang mau kita kirim, kita packing dulu. Setelah sudah di packing, nanti ada teman-teman dari pihak ekspedisi untuk pick up barang. Oke. Ini tempatnya. Boleh masuk, Mas? Boleh, kalau mau lihat. Yuk, kita langsung lihat. Oke, Mas Dovni. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Oke, Mbak Diki. Nah, ini sekarang kita lagi di tim teman-teman yang packing nih. Dia bubbly, nanti abis itu dijalanin di conveyor. Jadi ada teman-teman yang sering di sana gitu. Wow, keren ya. Ini yang lagi kerjanya ya, tim-timnya ya? Iya, ini dia. Team packaging. Dia lagi ngerjain. Dia melihat request dari teman-teman, terus dibungkus. Abis itu ditaruh di conveyor, dijalanin ke sana. Ini tuh saking banyaknya odaran, teman-teman, kita harus pakai mesin yang sangat luar biasa sekali ini. Oke, Mas Dov, kalau ini ruangan apa nih? Nah, ini ruangan terakhir kita. Ini pendaratan terakhir kita. Ruang packaging namanya. Packaging sama delivery. Nanti ada teman-teman kurir yang ngambil paket. Biasanya mereka jam berapa datang ke sini? Biasanya mereka sore datang ke sini. Kan tadi kan kita habis dari sana tuh, habis dari ngeliat yang nge-bubble. Nah, nanti munculnya di sini. Dia yang making, yang masukin ke string, kemudian nanti dikumpulin, habis itu di-sortir. Ini untuk ekspedisi mana, ini untuk kemana gitu. Mantap. Luar biasa, teman-teman ya. Sangat profesional sekali. Saking orderan kalian itu membludak, kita akhirnya pakai mesin-mesin yang canggih kayak gini. Oke, Mas Dov. Kalau gitu kita langsung aja ke ruangan selanjutnya yuk. Oke, boleh yuk. Nah, ini kita udah sampai di gudang, apa namanya? Packing barang, ngambil barang. Bill barang. Nah, kalau misalkan ada orderan, ya ini di sini teman-teman gudang yang ngambilin barangnya. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya kita order di web, teman-teman yang ada di sini tuh ngambilnya dari sini? Iya, nanti teman-teman di sini dia akan ngambilin tuh orderannya berdasarkan requestan dari teman-teman reseller. Oke, daripada penasaran teman-teman, kita langsung lihat aja, Mas Dov. Boleh, yuk masuk. Kalau ini apa, Mas Dov? Teman-teman yang QE? Ini tuh kepala gudang sama ada admin gudang di sini. Jadi kalau ada pasangan masuk tuh, diceknya tuh di sini dulu? Iya, sama admin gudang nanti akan dicek orderan yang masuk, nanti akan di print label, apa namanya, label orderannya. Baru nanti teman-teman dari operator gudang, dia akan ngambilin barang berdasarkan requestan dari teman-teman reseller. Coba kita lihat stok ininya ya, Summer Spring ya, pengen lihat sebanyak apa. Ada jurni set, ada jurni set, ada botol apel juga di sini. Nah teman-teman, ini adalah produk yang sangat disintai kalian nih, teman-teman bisa lihat ya. The best sih. The best seller. Iya. Ini spray. Di sini ada salah satu produk kita yang lagi viral banget nih. Nah ini tuh yang lagi laku banget di marketplace, namanya Red Diffuser. Oh namanya Red Diffuser. Oke teman-teman, jadi ini adalah satu produk yang paling best seller di kita. Jadi buat teman-teman yang pengen order Red Diffuser ini boleh banget. Ini juga laku katanya di marketplace ribuan pieces ya, Mas ya? Iya, kita sebulannya udah keluar puluhan ribu. Wow. Nah makanya ini lagi bener-bener dicari banget sama customer-customer di luar sana. Wow. Dan buat teman-teman yang pengen order, teman-teman bisa langsung order aja di DA, karena biasanya di luar sana tuh harganya ratusan ribu, tapi kalau di sini kalian bisa dapetin under 50 ribu. Tau. Oke. Serih banget ya, Mas. Ya, Bu. Gak nyangka loh. Terus kemana lagi? Nah, ke sana, ke bawah atau? Oke, Mas. Sekarang kita lagi ada di mana? Nah, tadi kan kita udah ke ruang formula, gudang besar, gudang kecil. Kita mau ke mana lagi nih? Kita udah berada di tengah-tengah gudang Cibinong nih ya. Wow. Di situ nanti ada produksi pengharum. Ini yang sudah aku gak sabar pengen liat. Mau liat ya? Oke, boleh langsung aja kita kesana yuk. Oke, Mas Dov, by the way, gede banget sih ini gudangnya. Kalau boleh tahu nih, berapa hektar? Kalau mau tahu, Mbak Niki, disini tuh gudangnya luasnya 2.000 meter loh. Wow, 2.000 meter, gede banget. Gede banget kan? Beda yang kayak dulu. Dulu tuh ya kita mah tau lah, kalau sekarang tuh udah gede banget gudangnya. Disini ada tempat produksi terakhir, tempat produksi pengharum namanya. Ini adalah ruangan yang kita tunggu-tunggu, karena kita penasaran pastinya, Mas Dov. Penasaran ya? Penasaran lagi ngapain aja nih? Boleh, yuk kita masuk aja langsung. Siap. Ini teman-teman produksi lagi pada nutupin shield-nya. Shield-nya. Supaya gak bocor nanti di perjalanan. Nah, nanti di shield sama teman-teman kita nih yang ada di produksi. Kemudian disini ada yang lagi nutup buat kayu. Nutup kayu. Nah, ini tutup kayunya. Nanti abis tutup kayu, dia akan diserahi nih ke tim ini nih, ke Mbak ini. Dia akan me-stickerin, kasih sticker. Biar gak ketuker nanti. Ininya aromanya ya? Iya, aromanya gak ketuker. Kan warnanya juga ada yang sama ya, ada yang merah. Yang namanya bubble gum. Iya, enaknya kayaknya kerja disini tuh, kalau misalnya kita gak pakai parfum jadi ke bawah wangi. Iya kan? Aromanya gitu loh. Oh, ini apa nih? Terakhir kita, ini packing-nya, masukin ke dalam packing. Jadi, nanti dari teman-teman yang habis sticker, dikasih ke sini, kemudian dimasukin ke dalam packing-nya. Sebelum disimpan di gudang nantinya. Semangat ya, Mas, Mbak. Iya. Nerima orderan yang banjir dari kita semua. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman order ke kita nih ya, yang beratus-ratus ribu itu, ini sama timnya Mas Dov diproses di sini, teman-teman. Iya, benar. Jadi, kebayang ya, gimana kerja kerasnya tim kita untuk memberikan orderan yang luar biasa buat teman-teman. Seru banget ya, berarti Mas Dov. Iya kan, seru kan? Oke, Mas Dov, by the way, thank you banget. Udah nemenin kita semua untuk ngintip-ngintip di gudang dropstip aja. Terima kasih ya, udah nemenin di sela-sela kesibukannya. Kapan-kapan main lagi. Oh, tentu. Oke, sahabat TA, jadi itulah keseruan kita di siang hari ini, ngintip gudang dropstip aja. Nantikan video Niki selanjutnya, karena Niki punya video-video yang seru. Bye-bye, see you in the next video. Sub indo by broth3rmax